Terima kasih kepada teman-teman semuanya untuk materi hari ini. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang trigger untuk hari ini. Kita akan diskusi atau menyampaikan tentang index in database. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan GGAN masing-masing berdoa di persilakan. Terima kasih atas atensinya teman-teman yang kemarin hadir di tambahan perkuliahan secara online. Dan secara materi sudah saya upload di dashboard maja masing-masing. Dan saya mencoba menyampaikan terkait dengan kaos secara online terkait dengan materi index in database. Dan teman-teman semuanya saya kira bicara tentang index gitu ya. Teman-teman semuanya sudah pernah mendengar ya. Kenapa di dalam sebuah database membutuhkan suatu index gitu ya. Dan index itu sebetulnya salah satu cara bagaimana melakukan yang namanya optimasi dalam sebuah database. Jadi kalau saya jelaskan lebih jauh misalkan kita lihat di sini gitu ya. Nah ini adalah sebuah contoh dalam sebuah tabel database customer gitu ya. Di mana di sini ada kolum kemudian ada raw. Yang mana kalau kita menggunakan sebuah perintah dalam query. Katakanlah di sini sudah sampaikan. Select bintang from mcustomer where last name. Kemudian dari artinya saya pengen menampilkan seluruh data pada mcustomer yang last name-nya adalah daru misalkan. Nah kalau dicerbati maka proses untuk pembacaan data ini dia akan membaca secara keseluruhan. Seluruh kolum yang kemudian baru dia akan mengidentifikasi pada kolum last name mana yang namanya dar. Ini tentunya jika sebuah data yang sangat besar, sangat banyak gitu ya. Proses ini tentunya tidak menguntungkan. Sehingga terjadi suatu proses ya. Pelambatan dalam proses untuk menampilkan sebuah data. Nah berbeda kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan suatu indeks. Jadi seperti tadi saya sampaikan, pada saat teman-teman menampilkan sebuah tabel, maka seluruh tabel akan dieksplore. Dari data yang pertama sampai dengan data terakhir baru melakukan suatu filter. Nah tentunya konsep ini akan mempengaruhi terkait dengan performance suatu tabel atau suatu database. Nah problemnya apa? Jika sebuah database atau tabel kita tidak menggunakan indeks. Setidaknya ada tiga problem. Yang pertama ada namanya data size. Kemudian yang kedua problem data is unsorted. Dan kemudian bicara tentang leaks in out. Jadi pembacaan ya. Jadi proses leaks in ataupun out. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu problem data size? Nah tentunya jika sebuah data tanpa menggunakan suatu indeks, itu akan berbahasalah terkait dengan query time-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan proses query, tentunya semakin besar datanya, maka semakin besar query time-nya. Nah teman-teman akan dipraktekan bagaimana saat teman-teman melakukan sebuah seleksi data dengan indeks atau dengan menggunakan node indeks. Mungkin jika data itu tidak terlalu besar, maka perbedaan itu tidak signifikan. Tetapi jika data itu besar, maka kita baru merasakan bagaimana perbedaan sebuah tabel atau database yang menggunakan indeks ataupun tidak. Nah, tapi dalam berisipnya kan, kita pasti akan mengakses semua data yang besar ya, apalagi proses data perembangkan misalkan, atau transaksi penjualan segala macam. Maka problem pertama terkait dengan sebuah data yang tidak menggunakan indeks itu adalah terjadi data size. munculnya query time yang sangat besar jika data yang diakses juga semakin besar. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah yang disebut sebagai dengan data is unsorted. Artinya memang sebuah data, kalau kita bicara tentang indeks itu kan sebetulnya konsepnya otomatis terjadi yang namanya sorted data. Dan indeks ini sebetulnya juga akan mempengaruhi urutan sebuah data. Jadi misalkan saya jadi analogi saja ya. Misalkan di sini, kalau teman-teman lihat, itu katakanlah, saya kasih ini ya. Oke. Nah ini, ini di sini ada dua data set ya. Ada dua data di sini kalau kita lihat. Memiliki ukuran data yang sama ya. Katakanlah di sini, kalau kita lihat data set pertama, ini yang disebut sebagai unsorted. Kalau kita lihat, ini jelas ada angka dua, kemudian satu, tiga, dan seterusnya gitu ya. kemudian yang kedua, ada data yang sudah terurutkan ya. Jadi, dia menjadi satu dan seterusnya. Jadi ini ada dua data ya, yang unsorted sama unsorted. Kalau kita lihat, pada data set yang pertama ini, jika pada saat kita melakukan satu proses, katakanlah untuk, ya kasihkannya tadi ya, kita akan mencari sebuah data customer, yang last name-nya adalah dare, misalkan. Nah ini, konsepnya akan sama. Ini kalau kita lihat di sini ya. Jika, kita akan mencari sebuah data, maka, kita akan membutuhkan, sekitar 12 langkah. Jadi kita lihat di sini, ini ada berapa data. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sembilan, dua belas. Maka pada saat kita akan, mencari sebuah angka, katakanlah di sini ada angka lima gitu ya. Maka jika suatu data unsorted, maka dia akan mengecek satu persatu. Dia akan mengecek data keseluruhan dulu, dari dua, satu, tiga, empat, satu, lima, satu, tujuh, sembilan, delapan, empat, enam, baru dia akan memastikan. Artinya dia akan mengecek ya, mana yang masuk kategori angka lima yang kita ambilkan. Ya. Jadi, di sini kita lihat, untuk memastikan tidak ada data angka lima tersisa, maka dalam hal ini berarti semuanya akan di cek dulu, kemudian baru menentukan nilai mana yang akan dicari. Maka berarti membutuhkan dua belas langkah gitu ya. Oke. Ini juga sangat tergantung kepada posisi angkanya di mana dan seterusnya. Oke. Nah, berbeda dengan misalkan kita lihat di yang nomor dua ini. Ini sejelas posisinya sudah dalam keadaan sorted terutama ya. Maka pada saat kita akan mencari angka lima begitu ya, atau katakanlah, berarti tinggal apa nih, kita lihat yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Jadi, katakanlah ada sembilan langkah saja ya, untuk menentukan, apa namanya, angka yang kelima, atau mungkin yang ke sembilan, jika kita akan angka yang ke enam. Nah, posisi indeks itu sebetulnya kan, secara otomatisasi terjadi pengurutan suatu data. data. Jadi, kalau misalkan sebuah tabel, sebuah kolum dalam suatu database di data indeks, maka prosesnya jadi lebih panjang. Tetapi, kalau sudah menggunakan indeks, maka data secara otomatis dia akan tersortit. ini terkait dengan apa namanya, problem kedua, jika kita tidak menggunakan non-indeks gitu ya. Oke, baik. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah penting, itu adalah, yang kita sebut sebagai, diks in dan out. Yang pertama jelas, data semakin besar. Pada saat kita bicara data semakin besar, tanpa indeks, maka proses query timenya, juga akan semakin besar. Kenapa itu muncul? Karena data tidak berurutan, unsorted. Ya kan? Ya tadi, prosesnya, langkahnya jadi keseluruhan semua, baru dia mencari mana yang sesuai dengan kriteria yang kita cari. Nah, kalau kedua problem tersebut ada, maka secara otomatis juga, akan berpengaruh kepada proses, pembacaan suatu storage gitu ya. Dalam hal ini, bisa kita bayangkan gitu ya, misalnya, di dalam sebuah SQL gitu ya, datanya sudah sangat besar. Ternyata proses untuk membaca, secara langsung ya, maka, karena pengaruh query timenya, pasti akan membutuhkan sebuah, ukuran data yang sangat besar. Makanya dalam sebuah proses, memori komputer itu kan, semuanya hampir terindeks gitu ya. Bisa dibayangkan jika, sebuah data di data terindeks. Jadi kembali lagi, silahkan teman-teman, kembali lagi belajar tentang, konsep arsitektur komputer, bagaimana proses sebuah, memori dalam, memori storage dalam sebuah komputer. Tentunya, seolah-olah lagi, ini juga akan berpengaruh kepada, cara proses pembacaan sebuah data. Kalau misalnya teman-teman lihat, setting yang di sebuah komputer, katakanlah di, yang, ini ya, Microsoft gitu ya, misalnya Windows yang 10 atau 11 itu, ada proses untuk bercepat itu apa ya gitu ya. Jadi, ini saya ulangi lagi, ini problem umum yang ketiga itu, tentang pembacaan sebuah storage gitu ya. Data tidak unsorted, data unsorted, kemudian data semakin besar, dan tanpa indeks maka, proses pembacaan data juga menjadi sebuah, problem tersendiri. Minimal apa? Query time-nya ya. Sudah komputernya lambat gitu ya. Makanya, walaupun mungkin, tergantung pada teknologi hardwarenya misalkan ya, jadi teman-teman mungkin kalau menggunakan storage yang lama, atau yang SSD itu akan berbeda. Tapi prinsipnya, di sini saya ulangi lagi, kita bicara tentang indeks ini, sebuah database gitu ya. Oke. Nah, bagaimana jika kita menggunakan indeks? Tentunya ini akan berbeda, pada saat teman-teman menggunakan non-indeks. Jadi, Anda bisa bayangkan deh, yang tadi saya sampaikan, misalkan, ini adalah sebuah data sebetulnya. Ini kan ada real data ya, yang mana, kalau kita menggunakan indeks gitu ya, itu dia secara otomatis, akan mengurutkan. Jadi, kalau ini kan misalkan, ini unsorted ya. Misalkan ada suatu data, A217, Brickton, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian, teman-teman akan, dalam sebuah tabel ini, teman-teman akan membuat suatu indeks pada kolum yang ini. Ya, katalah. Pada saat ini kita indeks, maka secara otomatis, data itu akan terurut. Ya kan? Di sini kan ada sesuatu, misalkan 750, 500, 600, ya kan? Ada bagian data yang, apa namanya, duplikat ya, misalkan kayak 500, ya kan? Ada 700 gitu ya. Maka kalau kita menggunakan indeks, yang tadinya ada 9 nodes gitu ya, maka dia akan mengurutkan datanya, 350, baru dia mereferensikan sesuai dengan, data, kolum yang ini, dan kolum yang ini saja. Maka, secara kemampuan pencarian data, akan jauh lebih, lebih cepat. Karena pembedaan, antara 9 nodes dengan 7 nodes. Ini yang membedakan antara, sebuah indeks ya, dengan yang non-indeks gitu ya. Jadi pembacaan datanya lebih cepat, proses pencarian lebih cepat, karena dia akan mengikuti, berdasarkan kolum yang, teman-teman lakukan in indexing. Nah, kira-kira seperti ini, secara, sederhana bagaimana, ilustrasi perbedaan antara, sebuah data, yang unsorted, real data dengan, data yang sudah disorted, atau yang sudah kita lakukan in indexing ya. Oke. Baik. Nah, kemudian, proses berikutnya itu adalah, apa itu sebetulnya database index? Tadi sudah cukup panjang gitu ya, kita sedikit menjelaskan tentang proses index. Jadi sebetulnya, index itu adalah sebuah struktur data, yang berisi kumpulan key, ya, beserta referensinya yang aktual, ke dalam suatu data di, ditampil. Tujiannya tadi sebetulnya, mempercepat proses penentuan lokasi, tanpa melakukan pencarian secara penuh, ke dalam suatu data. Jadi index ini sebetulnya salah satu contoh, yang paling seterhana. sorry, dan teman-teman, seperti itu, kita bicara tentang index itu, ada berbagai macam metodenya. Makanya, di dalam suatu database, kalian bisa menemukan berbagai macam algoritma index. Tapi, dalam pertemuan ini, kita akan bicara tentang, index yang secara umum kita lakukan ya, dalam proses critical, dan juga dalam proses pencarian index, di dalam suatu data. Jadi, sebenarnya ada juga berbagai macam optimasi index, dengan menggunakan berbagai macam algoritma. Misalnya, kalau dalam sebuah oracle, itu ada namanya B3, gitu ya. Itu suatu algoritma index, dalam proses database di oracle. Jadi, sebenarnya banyak. Tapi, disini, kita tidak akan bahas sampai sana. Kemudian, dengan index itu, bisa meningkatkan kecepatan, dan efisiensi operasi dalam pengambilan data. Jadi, ini tentunya, hal yang sudah lumrah ya, namanya sebuah data, sudah kita index, otomatis akan tersortin, gitu ya, maka proses pencariannya juga akan lebih cepat, maka akan mempengaruhi pada efisiensi operasi dalam sebuah pengambilan dan data, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh simple lagi ya, ini kebetulan buku Pak Kustawi dulu ya. Jadi, pada saat teman-teman membaca sebuah buku, gitu kan, biasanya kan, banyak sekali, berbagai macam ini ya, apa namanya, kosa kata ya, kosa kata-kosa kata, atau keyword-keyword yang ada dalam buku, yang mungkin teman-teman jadi, apa namanya, penasaran, karena banyak gitu ya. maka pada saat teman-teman ingin melakukan satu pencarian data, gitu kan, kita akan berdasarkan, apa, indeks gitu ya, kita akan bisa langsung mengalokasikan, melakukan kelas itu berdasarkan nomor A, apa namanya, kata-kata indeks kategori A, indeks kategori B, dan kita bisa langsung melihat di halaman berapa dan seterusnya. Ini contoh hal yang sederhana. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita mencari secara manual di buku, gitu ya, wah ini, ikili di mana itu, cari gitu, oh ternyata ketemu di halaman 13. Ini yang membedakan secara esensi, bagaimana sebuah data terindeks dan tidak terindeks gitu ya. Begitu juga buku yang kedua, yang Pak Kosoa itu terbit gitu ya, tentang personal learning, ini juga sama nih. Ini teman-teman kalau, seorang yang akan belajar, ya jadi lebih mudah gitu ya, karena kita akan banyak sekali, istilah-istilah yang muncul di sini gitu ya. Jadi ini contoh sebuah ilustrasi dalam sebuah buku gitu ya, di mana kita juga membutuhkan suatu indeks. Jadi indeks itu hal yang ada di dalam sebuah proses pencarian suatu data, pada suatu tabel, pada suatu kolum, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang secara teknikal gitu ya. Dalam sebuah database, teman-teman bisa membuat suatu indeks pada saat teman-teman membuat suatu tabel. Atau teman-teman sudah membuat tabel, tapi ingin menambah indeks pada suatu kolum itu bisa. Jadi ada banyak caranya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, Nah, pada saat teman-teman membuat sebuah tabel, kemudian di situ pasti ada sebuah kolum yang dijadikan sebuah primary key, atau kolum unik, maka seotomatis dia akan indeks. Jadi sebuah tabel yang di dalam kolumnya ada primary key-nya, maka secara otomatis si kolum itu atau atribut itu sudah keindeks. Nah, ini harus dipahami. Nah, bagaimana jika ternyata teman-teman sudah membuat sebuah tabel, tetapi ingin membuat indeks pada kolum tertentu, karena sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Pada saat kita ingin membuat suatu indeks dalam suatu kolum dalam suatu tabel, itu juga harus dicermati, butuh atau tidak. Ya. Jadi kalau kebutuhan ternyata itu sering dicari, kemudian datanya juga sangat banyak, maka memungkinkan kolum itu bisa kita buat indeks gitu ya. Tapi kalau misalkan kolum itu tidak banyak dicari, gak pernah kita pakai indeks ya. Karena dalam faktanya pun indeks juga bisa berpengaruh kepada suatu proses database. Karena semakin banyak indeks dalam suatu kolum gitu kan, dia akan melakukan proses sortit dan juga indeksnya juga akan semakin lama sebetulnya gitu ya. Tapi untuk apa ya? Ini ada sisi kelemahannya misalkan contoh, pada saat kita melakukan proses insert data. Pada saat kita melakukan proses update data, kalau misalkan semakin banyak kolum yang kita indeks, itu akan berpengaruh pada saat proses insert atau update. Tapi ini akan sangat bagus, sehingga pada saat kita melakukan proses pengambilan data. Kan gitu ya. Oke. Baik, sekarang bagaimana cara membuat create indeks ya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, maka cukup mudah juga ya. Jadi teman-teman tinggal melaksukkan create gitu ya. Jadi misalkan ini ada create, kemudian create diikuti dengan indeks. Nah, kalau perlu ada indeks name-nya, karena biasanya indeks name-nya itu akan melengkap kepada nama kolumnya, biasanya harus ada gitu kan. Kemudian pada tabel apa, apa yang akan diindeks. Ini adalah kolum yang akan diindeks. Nah, kalau memang teman-teman mau indeksnya langsung dikonfigurasi, mau ascending atau descending, mau go ya. Tapi biasanya kalau kalian membuat sebuah create indeks ya kan, maka otomatisnya posisi sebagai ascending. Tapi kalau mau dibikin ascending atau descending, itu tidak masalah ya. Ini penggunaan create, kemudian di sini adalah unik siwatnya opsional gitu kan. Kemudian di sini create indeks, nama indeksnya apa, biasanya melekat pada kolum name yang akan diindeks, kemudian pada tabel apa. Nah, ini karena begitu ya. Jadi, tidak begitu sulit sebetulnya. Ya, langsung. Oke. Kemudian, contoh ini ya. Ini contoh untuk membuat indeks, misalkan kita sudah ada tabel customer, kita mau bikin create indeks gitu ya. Create indeks namanya IDX customer, yang ID yang diindeks adalah customer ID-nya. Tapi kalau customer ID yang seperti ini posisi sudah primary case, tidak perlu karena otomatis sudah in indeks gitu ya. Kemudian yang kedua, jika kita mau membuat formula atau urutannya adalah ascending, ya, misalkan di sini kita create, unique indeks, index item, ID on, itu ya, seolah-olah lagi, item, nama tabel, kemudian item ID dan sebagainya. Itu mau saja. Kemudian yang kalian bisa sampaikan ya, kalian juga bisa membuat suatu indeks pada saat create table pertama. Misalkan saya membuat create table namanya T, kemudian ada tiga kolum ya, ada TID, C1, C2 gitu ya, yang mana TID ini adalah sebagai primary case-nya, dan di sini ada dua kolum, yaitu C1 dan C2. Dan di sini kita akan mengindeks, atau membuat sebuah indeks di C, C1 itu bisa, otomatis ya. Dan dalam proses ya, kalau Anda ingin melihat seorang indeks, maka indeks di C1, dia akan, apa namanya, secara otomatis akan membuat, nama indeksnya. Ini seperti itu. Nanti teman-teman bisa dipraktik ya, secara otomatis, kalau dibuat seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman mau mendefinisikan, nama indeksnya juga boleh, dan seterusnya. Oke, kemudian bagaimana cara menampilkan indeks gitu ya. Misalkan saya ingin menampilkan indeks pada tahap yang tertentu. Maka secara otomatis, dia tinggal show indeks from the matabilia. Maka otomatis indeksnya akan muncul semua gitu ya. Kalau misalkan Anda pengen, di dalam sebuah DBMS ada beberapa database, kalian pengen menampilkan indeks sesuai dengan, tabel pada database tertentu, boleh. Misalkan, show indeks from table name in database apa. Jadi itu akan muncul semuanya gitu ya. dan seterusnya. Jadi, apa namanya, jika kita ingin menampilkan. Jadi biasanya kan kita butuh ya, mana, kolum-kolum mana yang sudah terindeks dan seterusnya. Oke, jadi contoh ya, di dalam sebuah SQL, ya, di mana ini ada sebuah tampil employers, kita akan membuat sebuah, menampilkan show indeks from employers. Nah, ya, kita akan mengetahui ternyata pada tabel employers, itu ada beberapa indeks, ya. Jadi ternyata ada employees ID, juga adalah yang diindeks, job ID, department ID, dan manager ID. Ya, berarti ada dengan key name-nya ini ya, tadi otomatis kalau employee ID kan dia sebagai primary key, maka dia key name-nya sebagai primary, tapi dia otomatis auto-in indeks, gitu ya. Dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, itu indeks tipenya adalah B3. Tadi saya sampaikan, ini sebenarnya ada beberapa macam tipe indeks, ya. Tapi kalau kita tidak menentukan, maka di maskl secara otomatis, indeks tipe untuk kolum tertentu, namanya B3. Apa itu B3? Nah, coba, teman-teman silahkan akan dicek, ya. Jadi ada berbagai macam tipe indeks di dalam suatu database, ya. Ini contoh show index, ya, dalam suatu MySQL, gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin hapus-hapus saja? Kita bisa menghapus menggunakan drop, kemudian indeks, kemudian indeks tipenya apa, pada tabel apa. Itu boleh. Jadi untuk menghapus. Karena biasanya, mungkin tidak perlu kita perlukan lagi, gitu kan. Jadi kita bisa menghapus sebuah kolum yang sebelumnya kita indeks, kita hapus seakan tidak berindekskan, gitu ya. Tapi ingat, kalau sebuah primary key, itu akan sulit untuk dihapus. Karena dia betul-betul memang unique, ya. Jadi, kalau menghapus sebuah indeks kemudian itu dan sebagai primary key, itu referensinya akan sangat sulit. Karena dia sudah mereferensikan ke beberapa tabel, ya. Oke. Oke. Ini sebetulnya sebagai contoh aja bagaimana sih perbedaan quality time, ya. Antara yang menggunakan indeks sama tidak indeks, gitu ya. Ini kebetulan yang saya contohkan, jadi menggunakan namanya explain. Jadi misalnya explain, she like, bintang from employers ini ada dua, nih. Ya, perintahnya sama. Cuma yang pertama tidak menggunakan yang pertama menggunakan indeks, yang kedua tidak menggunakan indeks, misalkan, ya. Nah, cuma ini kebetulan datanya tidak banyak, gitu ya. Maka hasil apa namanya query time-nya tidak kelihatan. Tapi prinsipnya, jika teman-teman ingin melihat bagaimana perbedaan waktu loot data, eksplorasi data pada suatu tabel yang indeks atau indeks, maka teman-teman tinggal menggunakan explain. Jadi pernyataan explain ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pernyataan SQL dijalankan sekaligus berapa query time yang dihasilkan. Coba lihat tadi proses yang sebelumnya itu kan karena datanya banyak jadi akan membedakan, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang berikutnya yang bisa membedakan. Misalkan saya dalam sebuah tabel employees ya kalau kita lihat di sini teman-teman ya saya coba pelan-pelan saja. Nah, ini misalkan di sini kan saya menampilkan ya employees number last name first name from employers yang job title-nya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini akan menampilkan prosesnya jadikan akan panjang ya dia akan menelusuri semua data ya baru dia akan melakukan apa namanya filterisasi atau kolum pada job title yang namanya sales representatif. Maka dia akan muncul. Oh ternyata ini adalah sebuah karyawan yang bekerja di sales. maka kalau kita lihat ternyata dia rawnya dia akan membaca sekitar 23 jadi dia akan stepnya dia 23 ya ada 23 tapi jika kemudian kita membuat indeks pada tabel job tile grid index job tile on employees ini ya maka pada saat kita ingin melihat ya katakanlah langsung explain she like blablabla maka prosesnya hanya 17 raw maka tentunya perbedaan sangat tinggi ya ini jika datanya kebetulan sedikit cuma kalau datanya jutaan miliaran tentunya akan merepotkan ini contoh ya perbedaan yang otomatis juga akan berpengaruh kepada query time nya karena akan muncul dari situ berapa detik dan sebagainya nah ini contoh perbedaan bagaimana kita melakukan proses menampilkan data dengan indeks dan non non-indeks teman-teman juga bisa langsung explain disini ya tapi dia akan muncul jadi dia membaca harus sampai 12 baris sedangkan dengan menggunakan indeks dia cukup sampai 17 baris jadi tentunya sesuatu yang cukup mengejutkan gitu ya bagaimana cara pembacaan menggunakan indeks dan non-indeks ini beberapa hal yang sederhana gitu ya oke berikutnya ini bagaimana kalau kita ingin membuat multiple kolum indeks ya karena kita kan juga mungkin dalam sebuah proses di dalam sebuah tabel ada beberapa kolum yang akan kita indeks sekaligus itu boleh ya ini ada pendekatan bisa langsung pada saat kita menggunakan grid table atau sudah ada tabelnya kita akan bikin itu boleh ya jadi langsung misalkan grid table name kemudian seperti ini oh kita akan mengindek c2 terserah gitu ya atau sudah ada tabelnya kita ingin menggunakan bagian indeks dan seterusnya ya ini itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman bisa lihat secara online referensi referensi tentang indeks dan ini sangat kompleks sekali jadi di pembahasan ini Pak Kusawi hanya sebagai insight saja gitu ya jadi teman-teman bisa melakukan berbagai macam apa namanya penusuran karena sekarang open informasi dan prinsipnya seolah-olah lagi literasi itu penting kalian bisa belajar lewat video boleh lewat berbagai macam media boleh tapi cara membaca gitu ya secara detail gitu ya itu juga kita lakukan karena kelemahan sekarang kita mengkurang literasi jadi suatu informasinya sangat cepat dari sosial media dan kita telah mentah-mentah tapi kalau bicara tentang keilmuan saya harapkan teman-teman tetap harus suka membaca walaupun mungkin dengan video yang menjelaskan tentang indeks sebagai pemahaman awal tapi secara pemahaman detail teman-teman tetap harus bisa membaca menambah literasi dengan berbagai macam referensi saya kira itu dari Pak Kusnawi sukses buat kalian semua bahagia dan mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin masa depan yang amalah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati